Pembesar kasus aborsi ilegal dalam 2 bulan terakhir terus muncul di berbagai daerah. Seks peranikah yang memicu kehamilan menjadi salah satu penyebab aborsi ilegal. Lalu bagaimana klinik-klinik aborsi ilegal di ibu kota masih saja bisa beroperasi? Berikut laporan dari Tim Delik RCTI. Aborsi merupakan kegiatan yang dilarang dalam peraturan yang berlaku. Namun tetap saja praktek ini masih gampang untuk ditemui karena layanan klinik untuk pengguguran dapat dengan mudah diakses oleh berbagai kalangan. Mudahnya mendapatkan informasi tempat untuk melakukan aborsi ternyata dibantu oleh hadirnya calo yang membantu para pelaku aborsi. Bapak tahu ada klinik? Tahu. Dari mana? Di Salembah. Salembah? Dokternya perempuan. Kalau yang di sini dokternya laki. Terus biayanya di sini agak mahal. Dari informasi calo tersebut, Tim Delik akhirnya membawa wanita yang tengah hamil 6 bulan untuk dibawa ke klinik aborsi untuk mengetahui harga dan cara kerja saat melakukan aborsi. Oh ini kontrol? Oh berarti konsul ini? Iya masih konsul. Konsul nggak apa-apa ya? Dapat terserah dokter ya? Iya. Kontrol namanya konsul. Oh konsul. Nanti bagaimana? Bagaimana nanti langsung telepon dokter aja. Untuk satu kali proses aborsi dengan pembiusan total, mereka mematok harga yang cukup tinggi. Tindakan aborsi ini memiliki dampak yang cukup tinggi. Tepak dan konsekuensi, jika tidak ditangani oleh tenaga medis yang profesional, aborsi bisa berdampak buruk pada kesehatan reproduksi. Misalnya, kalau yang terjadi kegugurannya atau pengakhiran kehamilannya tidak bersih, berarti kita harus melakukan tindakan pembersihan. Atau terjadi komplikasi infeksi dengan penggunaan alat-alat yang kita tidak tahu sterilitasnya seperti apa di luar sana, di klinik atau non-klinik. Praktik aborsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, di mana aborsi hanya diizinkan dengan pengecualian. Terdapat indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu atau janin dan bagi korban perkosaan. Terima kasih telah menonton!